Seorang wanita parubaya diduga menjadi korban penculikan di Sri Pendowo, Lampung Selatan. Ia diculik seorang residivis agar mengaku menjadi istrinya dan bisa menagih utang ratusan juta rupiah. Wanita parubaya ini adalah korban penculikan oleh seorang pria setengah bayar. Ia diculik hampir satu bulan lamanya. Saat ini kondisi kejiwaan Atin masih terguncang. Walaupun dia sudah kembali ke keluarganya di desa Sri Pendowo, Lampung Selatan. Korban mengaku bisa meloloskan diri dari cengkraman pelaku HS karena bantuan seorang warga di mana ia disekap. Dibantu oleh saudara yang bernama dedek yang mau punya kontrakan. Karena dia kasian sama saya, waktu itu saya sakit. Disitulah saya bisa lolos lari. Jujur saja, yang saya lihat waktu itu, sebenarnya melihat cuma saya nggak ada keberanian untuk berontak. Karena itu tadi, tekanan tadi. Korban-korbannya itu banyak sekali. Berkannya saja saya. Korban sempat memohon agar dilepaskan, namun pelaku bersikeras meminta korban mengaku sebagai istrinya untuk menagi uang sebesar 350 juta rupiah. Selanjutnya, korban melaporkan kasus penculikan ke polisi. Dan menurut polisi, pelaku HS pernah dipenjara karena kasus yang sama. Pelaku ini pernah melakukan tindak pidana yang sama, tepatnya 7 tahun yang lalu, 2013, dan pernah diponis selama 7 tahun. Dan baru keluar sekitar 2 bulan yang lalu dari lapas. Polisi masih membunuh pelaku yang kini buron. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, Eman TV One mengabarkan.